Salah satu drama Korea Selatan yang telah ditunggu-tunggu penayangannya oleh penonton, yakni Snowdrop, dilaporkan mengalami penundaan proses produksi akibat COVID-19. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan agar para pemeran serta kru tidak ada yang terinfeksi virus tersebut. Penundaan proses produksi ini dilakukan setelah salah satu pemeran pendukung dari drama ini melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Namun salah satu perwakilan stasiun televisi yang memproduksi Snowdrop, yakni GTBC, mengatakan bahwa tidak ada kasus COVID-19 yang terjadi di dalam tim drama Snowdrop. Penundaan ini pun dikatakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus demi keselamatan baik para pemain maupun seluruh tim produksi. GTBC mengatakan bahwa pemeran pendukung ini melakukan kontak langsung dengan pemeran pendukung drama lain yang telah positif terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, penundaan proses syuting pun ditetapkan mulai 23 November hingga waktu yang belum ditentukan. Seluruh pemain serta para kru pun diminta untuk menjalani pemeriksaan COVID-19 dan syuting akan dilanjutkan setelah hasil tes seluruh tim keluar dan menunjukkan hasil negatif. Snowdrop merupakan drama yang dibintangi oleh Jisoo Blackpink bersama dengan Jun Hye-in dan Kim Hye-joon sebagai pemeran utama. Drama ini ditulis oleh penulis drama hit Sky Castle yakni Jo Hyun-tak dan akan mengambil latar kota Seoul di tahun 1987. Selain Snowdrop, drama lain juga mengalami proses penundaan syuting adalah drama yang diproduksi oleh GTBC berjudul Khas. Drama ini mengalami penundaan syuting setelah salah satu pemeran pendukungnya positif terinfeksi COVID-19 pada 24 November kemarin. Demi keselamatan para pemain dan kru, proses syuting drama ini pun ditunda dan seluruh tim akan menjalani tes. Khas merupakan drama comeback Yuna dan Hwang Jung-min yang akan menceritakan perjuangan sehari-hari dan dilema etika yang dialami seorang wartawan surat kabar. Namun drama ini dikatakan tidak hanya menggambarkan masalah yang dialami wartawan, melainkan juga masalah yang dialami karyawan kantor secara jeneral. Hwang Jung-min sebagai salah satu pemeran utama dalam drama ini akan kembali berakting setelah 8 tahun vakum. Sedangkan Yuna akan kembali berakting setelah 3 tahun vakum. Drama ini pun dijatuhkan akan tayang pada 11 Desember mendatang.